Daripada jajan di luar terus, mendingan bikin sendiri yuk caranya gampang banget Coba dengerin dulu deh Definisi keras di luar, lembut di dalam, yuk mari kita bikin zupa sup yang super creamy Pertama aku siapkan dulu untuk sayurannya ada wortel dan juga jagung Panaskan minyak secukupnya dan beri sekitar 1 sendok makan margarin Lalu tunggu setengah bawang bombay yang udah dicacah Lanjut masukkan bawang putih yang udah dicacah juga Terus kita masukkan aku proteinnya pakai dada ayam ya Kalian bisa ganti dengan sosis atau yang lain Ataupun kalau gak pakai juga gak apa-apa Lanjut masukkan susu UHTnya Terus dibumbui, kaldu bubuk, garam, secukupnya gula pasir dan secukupnya lada bubuk Nah ini dimasak sampai airnya blebek-blebek ya Kalau udah kita masukkan sayuran yang keras dulu Masukkan wortel, kalau udah mulai empuk tambahkan jagung manis Disini aku juga tambahkan potongan daun bawang Lalu tambahkan juga larutan maizena Masak sampai rasanya oke Next kita siapkan ya wadah aluminium foil kayak gini Terus tata soup creamnya Siapkan juga puff pastry instant Disini aku belinya di toko bahan roti ya Ini satu lembar, aku bagi jadi empat Lalu tinggal ditempelkan aja di bagian atasnya seperti ini Jangan lupa bagian atasnya diolesi ya Kalian boleh banget pakai kocokan kuning telur Tapi biar ekonomis aku pakai air putih biasa aja Diolesi tipis-tipis Lalu dipanggang suhu 200 derajat Kurang lebih 12-15 menit Dan hasilnya akan seperti ini Ini asli enak banget, super creamy Kalian wajib coba! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!